Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Alfa plans channel semoga sahabat-sahabku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia selalu sahabat-sahabku semuanya pagi hari ini kami ingin sharing mengenai bagaimana tata cara untuk membuat teras kita sejuk ya dengan dihiasi bunga-bunga yang terjangkau tentunya ini kami mulai dari depan ada beras kutah murah bukan beras kutah dan ini sudah lama kemudian ada apa ini palm yaannya sudah tua ya beras kutah lagi ini beras kutah jadi jenis-jenis beras kutah yang yang saya suka ya selanjutnya kami ini punya yang menjuntai 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 disini ya ini juga ya cantik sekali dan mudah perawatannya mudah dikembangkannya Oke saya sedikit kami beri angrek ya angrek warna putih dan ini saya nggak tahu namanya apa bisa suka sekali cantiknya ini ada anggrek bulan kami yang sudah mekar Wow putih besar sekali kelompaknya nah dan ini yang kecil mini ada disini sudah habis berbunga nah ini sudah ada kilo biasanya bunganya putih jadi ini ada kuping gajah ada juga dolar ya dolar kemudian ini juga sejenis lu merambat ya apa yang namanya ini ya ini murah sekali jadi tanaman-tanaman di rumah sekitar rumah itu siapapun jangan terpaku harus mahal tapi murah bisa didesain sedemikian rupa itu bisa menjadi indah nah kami karena menyesuaikan tempat space jadi seperti ini tanaman kami yang menjuntai oke sirih gading ya macam-macam sirih gading itu ada nah ini tanaman yang menjuntai lagi lagi ini panjang sekali pisu ya seperti inilah gambaran karena di sampingnya ada kolamnya ada kolam nah sahabat-sahabatku semuanya kami juga menghiasi dengan tanaman lainnya itu ya ini coba cuman sedikit sih ya dua hal ini hanya sekedarnya saja ya jenis-jenisnya ini cut anja manis sama apa red anja ya kemudian saya nggak begitu ini ya hal ini saya sampai lupa ya sama sih ini jadi sedikit kami poles seperti ini am nah ini ini juga murah ya jadi tidak ada yang mahal kemudian kami tambahin begonia macam-macam begonia jadi dari atas sampai bawah sejenis ini ini ya ini namanya adalah begonia merah atau angel memang ini lebat sekali lebat sekali ya oke paham ya ini namanya begonia merah kemudian eh kita lanjut ini ada angel ya apa ini kemudian epi sia kemudian dundaran ungu begitu kemudian pillo apa ini saya nggak hafal ya ya jenis-jenis inilah yang yang saya miliki ya ini sama dengan yang tadi bahwasannya yang mencuntai saya campur di sini ya kemudian kemudian ini warnanya kemudian ini warnanya cantik sekali apabila kita sudah punya bunga ini bunganya merah ya merah kecil cantik ya oke dan yang ini juga masih begonia ini juga begonia kecil ya saya taruh di sini ini nah ini yang kayak belut dulu ya seperti itu eh macam-macam nama begonia yang luar biasa tapi ini semuanya terjangkau jadi tidak perlu yang mahal-mahal sahabatku semuanya di dinding kami ini beri beri polesan dengan angrek putih kemudian angrek dan ini angrek putih semuanya berbunga ya dengan warna atau kelopak yang besar-besar semuanya jadi seperti ini ini masih apa eh angrek bulan apapun kurnia namanya ini yang bunganya merah kecil nah ini saya tanam di pohon ya bisa tumbuh kembang beranak cucu nah ini beranak ya ini juga anaknya padahal saya nanamnya kecil tapi ini sudah beranak nah ini sejenis min ya bunga tapi bukan buah min ya ini bukan daun min tapi namanya sama daunnya ya kayak min nah itu sahabat-sahabatku semuanya kemudian kami punya yang cantik sekali seperti ini ya sudah berbunga kuning bunganya ini kuning yang ini sama dengan tadi yang merah menjuntai memang ini mudah sekali ya sangat mudah ini juga dan yang ini saya tambahin anggrek ya jadi tidak banyak ini masih begonia sungguh luar biasa warnanya paduan ada ungu hijau ya kecoklatan dan yang satu ini polkadot polkadot ya polkadotnya masih berdaun berapa itu ya masih sedikit tapi enggak apa itu semuanya nanti bisa berkembang jadi disini di teras menghadap barat yang dari sini seperti ini sehingga bisa dari selatan dari barat anginnya los bisa diketahui dan di pocok ini saya beri palm palmnya tinggi banget karena ini sudah bertahun-tahun ya sampai sudah sundul atas atap nah sahabatku semuanya ini beras kutah ya hampir dikelilingi semuanya dengan beras kutah yang ini adalah sudah berbunga beranak dan perlu tahu ini punya hmm anakan di samping ya ini habis bunga kemudian ini juga habis bunga tapi masih segar-bugar punya yang satu ini berbunga wow cantik sekali cantik sekali oke dan ini ada beras kutah ya jadi itu semuanya yang bisa kami sharing untuk penataan teras yang sedemikian rupa bapak ibu tidak perlu menguras kocek yang mahal-mahal ya sehingga bisa menikmati susunan bunga yang diinginkan disusun sedemikian rupa saya kira itu terima kasih dan selamat untuk berkebun happy gardening happy planting decorating wah pokoknya bisa dilaksanakan dengan hati yang ceria ya gembira saya kira itu terima kasih thank you very much dan goodbye see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh